Intro Lantaran nekat menerjang arus banjir jalan Mainrut, TT Palopo, Desa Patah 1, Kecamatan Gunung Bintang Kauai, Pasangan suami istri, warnisi 51 tahun dan hajak merjana 47 tahun elah, setelah mobil yang disenjarai terseret arus banjir jalan. Kapolsek Gunung Bintang Awai, Ibtu Rahmat Simamora mengatakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara, diketahui satu unit mobil merekijang kapsul warna silver Nopol KH 1329 ET itu masuk ke jalan Mainrut, PT Palopo dari arah jalan Negara Ampah, Muara Teweh, menuju arah Tabak Kanilan. Saat mobil masuk di jalan itu ternyata terhalang oleh banjir. Diduga sopir memaksa menerobos banjir. Namun naas, ketika mobil berjalan sekitar 60 meter, tiba-tiba mobil terseret arus banjir dan terbawa menuju sungai. Penumpang tidak bisa keluar dari mobil. Mobil itu terseret mencapai 150 meter jauhnya. Upaya evakuasi dilakukan dengan cepat oleh Polsek Gunung Bintang Awai, Brimob, serta masyarakat sekitar. Menggunakan dua unit alat berat eksavator milik PT Elektra Global. Evakuasi mengalami kesulitan dikarenakan tidak ada jalan untuk alat berat. Setelah mendapatkan izin pemilik lahan, alat berat pun melintasi dengan membuka jalan pada kebun karet milik warga. Setelah mobil bisa ditarik, diketahui di dalam mobil terdapat dua orang korban yang sudah meninggal dunia. Kedua korban merupakan suami istri. Menurut informasi, pasangan suami istri itu akan menuju Palangkaraya untuk keperluan cuci darah si istri. Kapolsek Gunung Bintang Awai menyampaikan, kejadian itu murni laka tunggal. Dikatakan juga, setelah berhasil dievakuasi, kedua jenazah asal mora tewek Kabupaten Barito Utara itu dibawa ke puskesmas, dan selanjutnya dibawa ke rumah duka di Kabupaten Barito Utara. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News melaporkan. Dari Buntok!